Sah tersingkir dari Piala Asia U20 dan edisi seterusnya akan dapat pot lebih rendah dan dapat grup maut sekali lagi. Kali terakhir, squad U20 skor open goal waktu AFF U20 setelah lawan Brunei dan Singapura. Proyek AMD dan Akademi JDT masih gagal hasilkan pemain-pemain kualitas tinggi. Memang wajib cari pemain keturunan untuk meningkatkan bibit muda juga sebab yang tersedia ada inipun gagal bersaing top 3 ASEAN yaitu Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Indonesia lolos bos, Thailand dan Vietnam pun lolos juga. Mau tak mau terbukti sepak bola kita memang level Suzuki Cup saja. Mentalitas untuk main mati-matian untuk negara tidak ada. Main sekedar main saja. Contoh Indonesia saja bagaimana mereka main bola di atas lapangan tidak ada istilah penat. Semangat tak peduli siapapun musuh dia, lawan selagi tak patah kaki, hasilnya sangat memuaskan. Malaysia terus dibuai mimpi era Tok Mohtar. Hampir tendang TV tadi. Beruntung istri pegang. Nasib dahas dialami oleh Malaysia karena mereka gagal lolos ke piala Asia U20 setelah menelan kekalahan atas Tajikistan membuat langkah harimau Malaya dipastikan terhenti. Meskipun ada pertandingan terakhir melawan Sri Lanka, namun hasil dari laga tersebut tidak akan dihitung. Dengan demikian membuat Malaysia harus mengubur mimpinya tampil di event piala Asia U20. Selepas kegagalan tersebut, seperti biasa, para fans Malaysia turut memberikan komentarnya. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Pemain keturunan diperlukan. Permainan cantik, saya lihat sampai habis. Shot on target Malaysia lebih dari 10 rasanya, tapi tak bisa menjadi gol. Tajikistan bertahan saja. Menit 94 sekali mencoba terus gol. Apa mau dikata? Memang tak bisa jadi rezeki Malaysia. Credit to Young Tiger. Come back stronger. Tim Asia Tenggara lain seperti Indonesia dan Vietnam grup lebih mudah itu. Karena Indonesia dan Vietnam berada di pot 1, sementara Malaysia ada di pot 3. Harap-harap paham ya. Sah tersingkir dari piala Asia U20 dan edisi seterusnya akan dapat pot lebih rendah dan dapat grup maut sekali lagi. Kali terakhir squad U20 skor open goal waktu AFF U20 setelah lawan Brunei dan Singapura. Proyek AMD dan Akademi JDK masih gagal hasilkan pemain-pemain kualitas tinggi. Memang wajib cari pemain keturunan untuk meningkatkan bibit muda juga. Sebab yang tersedia ada ini pun gagal bersaing top 3 ASEAN yaitu Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Bermain untuk gaya-gayaan dan berlaga saja bukan untuk menang. Seharusnya bermain seperti ini dari babak pertama, pertahanan, dan tengah banyak main direct pass. Tapi bagian serangan memang sangat-sangat tumpul malam ini. Malaysia memang kekurangan penyerang seperti squad senior atau junior. Bolehkah coba pemain keturunan setelah ini? Setelah masuk dua pemain baru, terus jadi tak tersusun permainan dan disiplin bertahan telah hilang. Percobaan yang baik, teruskan berusaha. Perjalanan sepak bola kita masih jauh. Mau lolos piala Asia U20 pun jenang-jarang. Apalagi piala dunia U20. Keberuntungan bagi Tajikistan, tapi salah sendiri tim Malaysia. Seberat peluang tak dapat dikonversi. Finishing saja masalah yang lainnya oke. Harus menang besar dengan Sri Lanka. Bisa menguasai permainan. Peluang untuk gol ada, tapi penyelesaian yang tumpul. Tajikistan bukannya kuat. Menit-menit akhir bisa kebobolan satu gol. Sakit hati sungguh. Aku geram melihat bagian depan. Sayangnya Tajikistan letih. Menit 70. Hati memulai ya. Kontrol permainan. Peluang tadi ambil dengan baik. Permainan sudah bagus. Kontrol bola bagus, tapi tidak ada rezeki untuk menang. Penyelesaian tumpul di depan. Kalau lolos peringkat grup, rasanya tim ini bisa pergi jauh. Indonesia lolos bos. Thailand dan Vietnam pun lolos juga. Mau tak mau terbukti sepak bola kita memang level 7 cap saja. Mentalitas untuk menang mati-matian untuk negara tidak ada. Main sekedar main saja. Contoh Indonesia saja. Bagaimana mereka main bola di atas lapangan. Tidak ada istilah penat. Semangat. Tak peduli siapa musuh dia. Lawan selagi tak patah kaki. Hasilnya sangat memuaskan. Malaysia terus dibuai mimpi era Tok Muhtar. Peluang banyak, tapi tak memanfaatkan peluang yang ada. Akhirnya kecewalah di menit akhir. Malaysia ini mempunyai penyakit keturunan sepertinya. Setiap kali pertandingan penting, selalu ada masalah. Didoakan agar cepat-cepatlah pergi berobat. Semangat mau menang tidak ada dalam cati diri. Hampir tendang tipi tadi. Beruntung istri pegang. Menit akhir yang mengecewakan tersingkir. Nampaknya pertandingan dengan Sri Lanka hanya pemanasan badan tidak dihitung poin.